selamat menikmati baiklah sahabat ceritawan sebelum kita melangkah ke apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini nah perlu kawan-kawan ketahui bahwa tambak saya persis di dekat perumahan abadi nah ini kalau malam-malam kawan-kawan gak usah khawatir kawan-kawan di samping tambak itu banyak sekali dan ramai-ramai sekali kira-kira kawan-kawan ada yang berani coba untuk berkunjung ke Udisonan Farm pada saat malam hari kita bisa uji-ujinya karena ini persis sekali di samping pojok tambak dari Udisonan Farm yang kedua nah ini ada perumahan abadi ya mungkin nanti kita suatu saat akan tahu bagaimana rasanya tinggal di rumah abadi, mudah-mudahan waktunya masih panjang ya saudara-saudara semua nah kali ini saya akan mengenalkan apa saja yang ada di Udisonan Farm yang kedua karena kebetulan pada video kali ini disamping saya berbudaya udang saya mempunyai sistem penggemukan kepiting nah ini bertujuan untuk menambah penghasilan ya walaupun memang kali ini saya baru mencoba belum tentu berhasil tetapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara saya untuk berbudidaya penggemukan kepiting ini bukan berbudidaya kepiting dari kecil tetapi kepiting yang mungkin beratnya masih 1 on saya gemukan selama 30 hari nanti menjadi 4 on dan bisa menambah-nambah penghasilan sedikit-sedikit daripada tidur siang anak-anak pakannya dan menunggu pakan kembali akhirnya nanti matanya bisa terpejam baiklah kita akan masuk ke Udisonan Farm yang kedua let's check it out nah seperti inilah posisi Udisonan Farm yang kedua ini masih pintu sementara ya pintu sementara tapi sudah hampir 1 tahun lebih pintunya terbuat dari bilah-bilah bambu bukan besi-besi nah ini kita sudah disajikan pemandangan naik dulu tangga nah saat ini peta tambah Udisonan Farm sudah berumur 32 hari dan alhamdulillah perkembangan jahat cukup baik sekarang ini mungkin sudah mencapai 2,5 sampai 3 gram nah pelukang kalian lihat semua bahwa tidak adanya bakteri pengurai di dalam petak Udisonan Farm yang kedua ini ditandai dari tidak adanya busa di permukaan air dan kendurung airnya berwarna hijau nah pelukang kalian ketahui memang saat ini saya mencoba tidak memakai sistem bakteri saya hanya menggunakan mineral omia molas dan juga saponin dan alhamdulillah masih bertahan sampai dengan saat ini nanti kita akan bahas kenapa saya mencoba tidak menggunakan bakteri biasanya saya menggunakan bakteri lakto dan basilus biasanya saya menggunakan biotrend ya untuk saya kultur kembali dan pada saat ini saya akan mencoba berbeda dengan sehemat mungkin tetapi bukan berarti saya tidak menggunakan obat-obatan dan perasaan pendukung yang lainnya tetapi kali ini saya tidak menggunakan bakteri pengurai bagaimana cara saya mengatasinya kita simak video selengkapnya nah kawan-kawan semua para pemburu daya udang panami bisa kawan-kawan lihat kondisi keadaan air petak tampak udah sunan fam yang kedua saat ini cenderung kehijauan dan mengalami kepekatan di angka 40 cm ke bawah nah ini apabila tidak segera kita berikan perlakuan maka akan mengakibatkan udang berkurang nafsu makan bahkan mengakibatkan kematian nah kawan-kawan perlu ketahui bahwa penggunaan bakteri dalam berbudidaya udang panami pengaruhnya sangat-sangat luar biasa karena di dalam petak berbudidaya udang panami yang kita perlukan adalah bakteri pengurai mengurai apa bakteri tersebut mengurai dari sisa-sisa amoniak ataupun sisa-sisa pakan yang tidak termakan oleh udang dia akan diangkat ke atas terus menjadi busa dan busa itu akan menjadi kecoklatan apabila busa menjadi kecoklatan kita siap-siap untuk membersihkan busa tersebut dengan cara diangkat dan diserok lalu dibuang ke atas permukaan tambah jadi perlu kalian ketahui di dalam berbudidaya udang panami ini kebutuhan bakteri pengurai adalah penunjang keberhasilan dalam budidaya panami nah tetapi kali ini saya akan mencoba tidak menggunakan bakteri sama sekali yang pertama saya jelaskan tadi tetapi ini jangan kawan-kawan coba dulu karena ini masih dalam proses trial apakah saya bisa atau tidak nanti kalau saya bisa saya akan bagi tutorialnya bagaimana cara saya tidak menggunakan sistem bakteri tetapi saya mengkikis plankton saat ini sudah kelihatan ya kawan-kawan semua bahwa keadaan pitoplanktonnya sangat banyak sekali dan ini akan menyebabkan oksigen yang terlalu di dalam air yang biasanya kita atur ya kita atur sedemakan mana mungkin biasanya kan di dalam petak tambah ini terdapat udang pitoplankton dan hewan-hewan lainnya bukan hewan-hewan ikan ya tapi seperti pitoplankton zooplankton juga udang panami yang menyerap oksigen nah apabila pitoplankton kita seperti yang anda lihat sekarang ini keadaan petak tambah saya ini kan pitoplanktonnya ini atau plankton yang berwarna hijau ini dominan dan ini akan mengakibatkan perebutan dari oksigen di dalam petak tambah nah ini juga perlu kita pelajari bagaimana agar kondisi dari si udang tetap terpenuhi dalam hal kebutuhan oksigen ditambahnya jadi kali ini saya akan membagikan biasanya apabila saya mengupload video biasanya kalian bisa lihat nanti di udesunan 1 yang petak kecil yang ukuran 250 itu saya menggunakan sistem bakteri tetapi di udesunan farm yang kedua ini saya full tidak menggunakan sistem bakteri apakah saya menggunakan sistem plankton sebenarnya tidak tetapi plankton tidak bisa kita hindari pada saat kita berbudidaya udang paname dengan sistem outdoor atau sistem terbuka langsung dari bias matahari jadi tidak ada sistem plankton dan tidak ada sistem bakteri kalau sistem bakteri berarti kita menggunakan bakteri yang kita kultur seperti laktur dan basilus atau juga ada banyak sekali yang menggunakan enzim-enzim agar mengolah amoniak yang sifatnya sangat berbahaya bagi pertumbuhan udang atau juga kesehatan nah kita akan lihat di petak yang kedua Ude Sunan nah kali ini saya banyak bahasan ya kawan-kawan semua saya akan membahas tentang bagaimana cara saya tidak menggunakan sistem bakteri nah yang kedua saya akan menjelaskan seperti apa air yang baik apabila air sudah siap untuk tebar ini ciri-cirinya seperti apa nanti kita akan lihat disana ya disitu nah disitu saya sedang persiapan sekarang sudah 10 hari kita lihat bagaimana kualitas air tambahnya nah sebelum kita melihat dari kualitas air tambah yang saat ini sedang kita persiapkan untuk tebar benur banyak sekali kawan-kawan yang masih bertanya Pak Wawan menggunakan apa saya menggunakan sumur resapan seperti itu sumurnya ya kawan-kawan lihat ya sumur resapan saya dekatkan dulu agar kawan-kawan bisa tahu sumur resapan ini adalah saya gali dan saya menggunakan apa itu namanya gorong-gorong ya nah ini bukan sumur bor ya kawan-kawan ya karena dulu saya pernah mencoba pakai sumur bor dengan kedalaman sekitar 15 meter kadar FE-nya terlalu tinggi nah ini saya menggunakan sumur resapan atau saya gali gorong-gorongnya itu saya butuhkan 4 gorong-gorong tinggi gorong-gorongnya itu 80 cm berarti 8 x 4 berapa itu 32 3 meter 20 ya cm dan di bawahnya di dasar dalam kolam itu saya letakkan pipa 8 in ya pipa 8 in sepanjang setengah meter saya bolong-bolongi ya nah saya bolong-bolongi tegak lurus dia terus saya patek apa bahasa patek itu saya pukul sampai ke bawah agar nanti apabila kita hanya menggunakan sumur resapan maka nanti takut airnya tekor ini kebetulan saya menggunakan pipa 2 dim ya nah jadi banyak kawan-kawan bertanya apakah wabun pakai tandon saya tidak pakai tandon sama sekali nah ini saya menggunakan pipa 2 dim jadi dari sumur resapan langsung saya masukkan ke dalam petak hamba tetapi ingat saya menggunakan treatment-treatment tertentu oke kita langsung ke petak yang kedua baiklah kawan-kawan semua sekarang saya sudah menunjukkan kualitas air di petak yang kedua masih kelihatan bahwa air saya masih tembus pandang ya karena seperti yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya pada saat saya membuat air persiapan saya hanya menggunakan kaporit kaporit bertujuan untuk menetralkan atau agar misalnya ada bakteri-bakteri ataupun virus ini bisa dinetralkan oleh kaporit dan jangan lupa kaporit itu juga mempunyai residu atau kadar racun yang berbahaya nah ini perlu kita netralkan dulu ya selama 10 hari biasanya setelah pemberian kaporit saya kincir selama 1 hari full 12 jam setelah itu saya matikan nah kawan-kawan perlu ketahui yang akan saya bagikan adalah apabila air persiapan kolam untuk budidaya belum ditumbuhi oleh hewan-hewan seperti yang di bawah ini nah ini kan ada hewan-hewan seperti jentik nyamuk nah itu menandakan bahwa air anda belum siap tetapi kalau air yang sudah siap berarti air ini sudah ditumbuhi oleh zooplankton atau pakan alami seperti jentik nyamuk cacing-cacing yang ada di dasar tambah dan ada hewan-hewan yang naik timbul tenggelam seperti itu ini menandakan bahwa air anda sudah dalam kondisi baik tidak ada kadar racun dari kaporit nah ini boleh langsung bisa ditebar karena sesungguhnya pada budidaya udang panami kita tidak membutuhkan plankton ingat sekali lagi dari pengalaman saya kita tidak membutuhkan plankton terutama pitoplankton pada saat tebar kita hanya membutuhkan zooplankton apa itu zooplankton adalah hewan-hewan jentik nyamuk hewan-hewan air yang lainnya yang bentuknya sangat kecil dan itu sangat disenangi oleh udang pada saat dia belum mengenal sentrat atau pakan buatan papri nah pelukang-pelukang ketahui jadi selama ini yang saya terapkan adalah seperti ini saya tidak melihat dari warna air tetapi saya melihat dari adanya hewan yang hidup sebelum kita tebar jadi sudah menandakan bahwa air ini tidak mengandung racun kalau air yang mengandung racun sudah pasti jentik nyamuk pun tidak akan bisa menetas atau hewan-hewan lain tidak akan mau hidup karena airnya masih beracun jadi tanda-tanda air siap pada kolam budidaya sebelum tebar adalah sudah kita temukan jentik nyamuk yang banyak sekali di permukaan air dan ini menjadi sumber pakan alami nah kenapa saya bilang ini dalam budidaya udang panami kita tidak membutuhkan pitoplankton apa itu pitoplankton plankton yang berasal dari tumbuh-tumbuhan misalnya zooplankton tidak membuat warna air tetapi pitoplankton akan membuat warna air menjadi kehijauan kecoklatan dan lain-lain nah dalam budidaya udang panami plankton tersebut sendiri juga kita gunakan untuk pakan alami tetapi ingat kawan-kawan ya itu berlaku apabila kita tidak memiliki pakan buatan pabrik nah apabila sudah ada pakan buatan pabrik maka kita tidak membutuhkan pakan alami di saat proses budidaya berlangsung dikarenakan udang akan memakan pakan buatan pabrik bukan memakan pakan alami jadi udang akan memakan pakan alami pada saat dia masih berumur satu sampai dua hari dalam petak tambah bisa kalian lihat apabila banyak jentik nyamuk nanti si benuri ini akan memakan larva-larva atau jentik nyamuk yang ada di dalam petak budidaya udang kita jadi sebenarnya udang tidak membutuhkan plankton pada saat berjalannya budidaya karena pada dasarnya plankton itu merupakan sumber pakan alami sudah jelas ya kawan-kawan mungkin nanti bisa lihat konten-konten saya sebelumnya yang saya sudah bahas tersebut nah kita lihat persiapan apa di samping ada dua petak ini saya menerapkan di sebelah sana di sudut sebelah sana itu ada petak saya baru buat kemarin itu petak untuk penggemukan kepiting ada yang mau tahu bagaimana caranya kita lihat tapi sebelum itu kita akan lihat bibit kepitingnya dulu ya nah baiklah kawan-kawan ini merupakan bibit kepiting bakau yang saya dapatkan dari menjebak namanya kalau disini bentur bentur itu jebakan segi 4 nanti dikasih makan ikan nah nanti kita akan berikan ini ada jumlahnya ada sekitar 70-80 dan kalau dijual sekarang kan masih murah karena sekilonya masih isi 10 dan saya merasa sayang karena anak-anak kolam sering sekali cari kepiting di luaran situ di petak tambak yang ada di luar sana oke disitu di jebak pakai bentur dan biasanya mereka jual karena saya merasa sayang karena kalau misalnya masih berat 2 on ke bawah dia masih di harga 50 ribu per kilo bahkan 20 ribu per kilo nah oleh karena itu saya menerapkan masih uji coba-coba ya kawan-kawan nanti kalau misalnya saya berhasil saya akan bagikan cara-caranya karena ini saya masih coba belum tentu berhasil tapi apa salahnya mencoba dibanding kita hanya diam nah nanti pada saat saya katakan dari info-info dari youtube ataupun dari teman-teman semua bahwa pada saat pembudayaan kepiting atau penggumuman kepiting kita hanya membutuhkan waktu 20 hari sampai 30 hari misalnya beratnya 2 on kita pelihara selama 30 hari menggunakan kita beri pakan ikan biasanya lemuru atau keongan atau bahkan kepiting yang hitam yang ada bulunya itu biasanya kalau dari 2 on dipelihara selama 30 hari dia bisa mencapai 5 on atau setengah kilo dan itu termasuk kepiting super dan harganya pun waduh fantastis di harga 120 ribu nah kita akan lihat ya kita akan lihat nanti disitu tempat saya akan buat penggemukan kepiting nanti kita akan lihat nanti kawan-kawan apabila saya sudah berhasil akan saya share ya selain kita menunggu biasanya kan sikus belidaya ini kita tempuh sampai dengan DOS 90 hari dan kita belum mendapatkan cuan nah dengan sistem kita pengembungan kepiting mungkin di kawan-kawan seperti di Madura di Pasuruan atau di Probolinggo bahkan disitu Bondo itu banyak sekali para pencari-pencari kepiting nah ini juga bisnis sampingan untuk kita sembari menunggu berjalannya belidaya sampai panen dan kita mendapatkan keuntungan kita juga akan mendapatkan keuntungan dari penggemukan kepiting nah sebelum ke sana ini saya menggunakan dua ancu ya titik satu titik dua dan kedalaman ini satu meter lima puluh saat ini airnya sudah di 90 cm biasanya setiap hari saya masukkan tapi ini hari ini tidak saya masukkan dulu karena memang saya mengistirahkan popanya dulu nah seperti ini kawan-kawan ini adalah sentral drain keluar saya saya menggunakan pipa 6 dim kalau di peta kudesunan yang kedua kita menggunakan pipa 3 dim 3 biji dan kalau disini kita menggunakan pipa 6 dim atau 6 in sebanyak 2 biji dan seperti ini kotaknya ini apabila airnya kita sirkulasi ya kita cabut saja dari sini langsung keluar ke ipal sebenarnya bukan ipal tapi kolam-kolam dulu pernah dipakai tapi sekarang tidak dipakai lagi nah ini rencana akan saya buat tempat pengemukan kepiting dengan lebar 4 meter panjang 10 nanti airnya akan saya isi hanya 1 jengkal atau 1 kilan terus nanti di bawahnya akan saya berikan potongan-potongan paralon potongan-potongan paralon 8 dim 3 dim dan lain-lain terus nanti akan saya berikan air hanya 1 jengkal gunanya adalah potong-potongan paralon tersebut untuk kepitingnya bersembunyi pada saat kepitingnya berganti kulit atau molting karena sifatnya bahwa kepitingnya adalah hewan ampibi karena dia juga tidak bisa hanya hidup di air dia juga perlu bernafas di luar air maka nanti akan saya berikan bataku sepanjang itu nah perlu dicatat lagi kawan-kawan bahwa pengembungan kepiting ini banyak sekali orang yang sukses dan ini saya akan coba ya saya akan coba dulu jadi kita tidak hanya berbisnis atau membudayakan udang fanami tapi kita juga membudayakan kepiting bakau tapi ingat kawan-kawan ya bukan rajungan ini kepiting bakau nanti airnya saya akan menggunakan gaya gravitasi ya kawan-kawan ya air petak tambah ini kan tinggi saya akan berikan pipa 3-4 ya akan saya bolongi di paralon 6 dim akan saya masukkan ke sini jadi sistemnya ada sirkulasi terus menerus karena pada habitatnya kepiting sangat suka dengan air bersih jadi dia tidak menggunakan sistem vlog tapi dia clear water atau airnya harus selalu bersih nah kepiting juga hewan nocturnal atau hewan yang lebih aktif di malam hari berbeda dengan udang kalau udang kan hanya aktif kalau kepiting hewan yang mencari makan di malam hari nah nanti apabila sudah selesai saya pindahkan kepiting karena itu belum dilem mana saya jahit dan ini belum diberikan lobang untuk sirkulasi kemudian ketika hanya menesto kami yang menuerye terus mencari